. Maung Bandung datang ke Martapura untuk membidik poin penuh dalam laga lanjutan Liga 1 2022. Tim asuhan Luis Mila akan berhadapan dengan Barito Putra dalam partai yang digelar di Stadion Demang Lehmann. Menurut pelatih asal Spanyol ini, timnya sudah siap tempur dan meraih kemenangan. Namun dia juga mengatakan misi membawa pulang 3 poin tidak akan didapatkan dengan mudah. Lantaran tuan rumah sedang dalam grafik yang menanjak secara permainan meski dalam dua laga terakhir ditumbangkan Arema dan Persija. Namun sejak diasur Rahmat Darmawan, performa dari skuad Laskar Antasari dirasa Mila mengalami peningkatan. Dalam laga terakhir ketika bertindak sebagai tuan rumah, Barito Putra juga tampil terengginas. Mereka mengalahkan Rans Nusantara dengan skor telak 4-1 di Demang Lehmann. Mila pun tidak ingin Persib mengalami nasib serupa dan pulang dari Martapura tanpa membawa angka. Ya kami sudah siap, siap untuk pertandingan besok dan semua tahu pertandingan ini tentu akan berjalan dengan sulit. Terang pelatih berusia 56 tahun tersebut dalam agenda jumpa pers jelang laga. Di laga sebelumnya Barito ketika bermain di sini sukses menunjukkan permainan yang bagus dengan mencetak 4 gol dan memperagakan sepak bola yang bagus pula dengan pelatih barunya. Mereka ada peningkatan dan kemajuan dari kinerja timnya. Lanjut Mila, sang pelatih pun menegaskan Persib akan berusaha dengan keras untuk bisa memenangkan laga ini. Menurutnya sisa laga di musim ini ibarat final yang harus bisa ditutup dengan hasil positif. Karena ini berkaitan dengan kans timnya untuk bisa menjadi juara di akhir musim. Dan bagi kami ini seperti pertandingan final, kami butuh 3 poin dan saya harap kami bisa menyuguhkan satu laga yang menarik dan kami akan bermain untuk poin penuh. Kami tahu ini sulit karena Barito juga ingin bertanding dengan target yang jelas meraih kemenangan tukasnya. Terima kasih telah menonton! Deddy Kusnandar mewakili pemain menyebut dia punya misi membawa pulang 3 poin sebagai buah tangan ketika pulang ke Bandung. Menurutnya persiapan sudah dilakukan dengan baik untuk bisa menjaga tren positif. Kemenangan juga tentu harus didapat untuk menempel jarak poin dengan PSM yang kini sementara memuncaki klasemen. Karena itu, hasil terbaik wajib dikantongi dari tangan Laskar Antasari. Ya saya sebagai pemain, untuk persiapan pastinya kita datang kesini ingin mendapat hasil yang maksimal. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di pertandingan besok, dan kita butuh poin. Terang Deddy Kusnandar pada awak media dalam jumpa persilang laga. Diakui olehnya bahwa Barito Putra bukan tim yang bisa dengan mudah diatasi. Apalagi kini sejak diasur Rahmat Darmawan, performa Bayu Pradana dan kawan-kawan sedang meningkat. Tapi Deddy mengatakan versi punya motivasi berlipat untuk bisa pulang dengan hasil sempurna. Meski Barito adalah tim yang bagus tapi kita jauh-jauh datang kesini ingin hasil maksimal. Mudah-mudahan besok kita bisa mendapat hasil maksimal selesai dengan apa yang kita inginkan. Tutur pemain yang baru kembali dari masa larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning ini. Terima kasih. Terima kasih.